Muhammad Kece, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, tiba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Agustus 2021 setelah berhasil ditangkap di Bali. Pengamatan Tribunews.com, Muhammad Kece tiba pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat dan dibawa oleh sejumlah penyidik yang berasal dari Direkturat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari wilayah Bali. Muhammad Kece menumpangi pesawat komersil dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, dan kemudian menumpangi mobil minibus berwarna hitam ke Bareskrim Polri. Setibanya di Bareskrim Polri, Muhammad Kece yang memakai pakaian berwarna hitam dan memegang tongkat untuk berjalan, sempat menyampaikan salam kepada awak media. Dan setelah itu, ia langsung digelandang masuk oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Diberitakan sebelumnya, YouTuber Muhammad Kece yang juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama, ditangkap saat sedang berusaha bersembunyi dari pengejaran pihak kepolisian pada selasa 24 Agustus 2021 kemarin malam. Keberadaan Muhammad Kece tetap terendus oleh pihak kepolisian dan Muhammad Kece tertangkap di daerah Desa Dulang, kecamatan Kuta Utara Badung, Provinsi Bali. Karopenmas Divisium Mas Polri, Brigjan Rusdi Hartono, menjelaskan YouTuber Muhammad Kece bersembunyi setelah unggahannya viral di media sosial. Muhammad Kece ditangkap sendirian di lokasi persembunyiannya tersebut dan penangkapan dilakukan, lantaran tidak ada itikat baik dari Muhammad Kece untuk mengklarifikasi unggahannya. YouTuber dengan nama channel Muhammad Kece mengundang kontroversi dan dikecam beberapa ulama, lantaran narasi dan ucapannya dikhawatirkan memecah belah bangsa. Polisi telah menerima empat laporan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Muhammad Kece. Dari empat laporan tersebut, salah satunya diterima Bares Krim Polri. YouTuber Muhammad Kece yang merupakan tersangka kasus penistaan agama dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman pidana penjara enam tahun dalam perkara ini. Ada pun pasal yang disangkakan untuk Muhammad Kece diantaranya pasal 28 ayat 2, jumto pasal 45A ayat 2, undang-undang ITE tentang ujaran kebencian dan saran. Selain itu, Muhammad Kece juga disangka melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Hingga saat ini, Polri telah mengumpulkan barang bukti berupa kumpulan video yang diunggah oleh Muhammad Kece.